Yusro 52 tahun dan anak perempuannya Deta Promita 25 tahun. Ditemukan suaminya Masrid 47 tahun, meninggal dunia di rumahnya di Perumahan Geria Mesad Sejahtera Keluran Mesad Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur 2, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Saat ditemukan tubuh ibu dan anak dalam kondisi membiru dan ada busa di sekitar mulut, suami korban yang baru pulang bekerja melihat pagar rumah tertutup dan pintu depan terkunci. Curiga tidak ada yang membukakan pintu, suami korban kemudian mencoba masuk dalam rumah melalui pintu belakang. Suami korban mendapati anak perempuannya sudah tak bernyawa dengan posisi tubuh tertelungkup di dapur, sementara istrinya ditemukan sudah terbujur kaku di ruang tamu. Suami korban kemudian meminta tolong warga yang kemudian melaporkan hal itu ke polisi. Kita berusaha dan datang ke sini sama-sama dalam kondisi juga. Selain tugas kita melakukan tindakan kepolisian, kami juga dari keajaran ekim menguncukkan tubuh berasung kawal. Itu dulu. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi kemudian membawa kedua korban ke rumah sakit umum daerah Dr. Sobirin. Polisi menemukan sejumlah kemasan minuman yang sudah habis diduga diminum korban dan kini dibawa sebagai barang bukti. Dari pemeriksaan korban di rumah sakit, polisi menerangkan visum luar tidak ditemukan tanda kekerasan pada korban. Dari Dita itu mengajar jam 2 biasa, yang luar yang lanang itu jam limau balik. Jam limau ya. Waktunya ada tahu kan. Tapi sudah keras kan? Sudah banyak. Sudah keras ya lo maksudnya? Dari biasa kan tapan motor tinggal. Buka pintu. Buka pintu. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara korban sudah dibawa keluarga dan akan dimakamkan. Subma Aldino, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.